Oke guys, saya ada agenda antara mau buat cokil bar dari Cokiring Techiro Techiro, ini pesanan suruh buat Pak Asri Badger di Maluku, Halmahera Ini saya potong ini, nanti saya tempah biar gue jadi cokil Ya, sesuai permintaan aja lah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini potong ini guys, ini ujungnya yang masih ini untuk ring 14 dan yang 17 masih saya fungsikan sesuai pesanan Bapak Asri Badger di Maluku Ini nanti yang saya tempah bagian ini Tempah di pandai besi, dipanaskan, sampai memerah lalu ditempah Dibentuk sesuai keinginan, biar nanti cokil barnya enak Ini bahannya dari kunci ring, bro Kalau bahan-bahan ini, yang ini Techiro juga ini dari bahan kunci shock Techiro Ini sudah saya gunakan Ini sudah saya gunakan Sangat kuat dan masuk keluarnya cokil barnya lebih lincah Oke Oke guys, saya sudah di tempat tempah ini pandai besi Ini bahannya mau saya tempah Ini mereknya Techiro Pak, masukkan pak Dipanaskan Biar memerah Tak bentuk sesuai keinginan Kesanan orang Maluku nih Pak Asri Badger Tiga bintang motor Itu kuncinya dipanaskan sampai memerah lalu ditempah Tidak Ngeri bro Ini yang satu Nanti lagi yang sana lagi Oh, cek tipis deh Iya Sampai jumpa Ini yang kedua Sesudah ditempah Bentuknya sudah pipi Panaskan lagi Baru Ditekuk Sesuai keinginan Yang biasa saya buat Biar enak nanti Buat cokilnya Nah, ini di tepuk Jangan pedit 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 Jangan peduli Biar enak nanti Padahal Jangan peduli Jangan peduli Tiga t phenomenon Jangan peduli Jangan peduli Jangan peduli ini kena konek deh gedekin ya gedekin ya nah oh oke sip oke yuk mantap ini cokil yang kedua nah oke nah udah ini ujungnya deh ini posisi yang ini kebalik ini kebalik diulang aja dipanaskan dulu lagi nah ini mau saya ralat lagi yang ini salah tadi perang oke 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 lanjut 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 sip nah nah ini selanjutnya nanti saya mau rapikan bagian ujung-ujungnya ini biar aman di gak mengenai ban dalamnya biar gak robek itu seperti apa nanti ujungnya saya bentuk oke ini saya mau rapikan ujungnya nanti prosesnya terakhir penyepuan ujungnya ini harus sepuh biar kuat ini ini gak boleh terlalu tipis ujungnya juga gak terlalu tebal jadi pas nanti desain saya lanjut ini cukil bahan sudah saya rapikan bagian ujung-ujungnya sudah saya bentuk sesuai keinginan ini saatnya penyepuan ujung cukil diperkuat diperkuat dengan sepuan biar baja karbonnya mengikat dan tidak mudah bengkok atau patah panas sekali panas sekali ketika diperkuat diperkuat satu tanpa panas sekali ini tidak tipis saya tidak tahu Oke atau satu-satu prosesnya penyempuan ini bahan kemarin baja teh kiro dari kunci ring bagian ujungnya dipanaskan sampai memerah dan dicelupkan sesuai pengalaman bapaknya yang tahu lalu dua tiga ini masuk jadi satu-satu saat menyepunya biar bisa fokus pada satu titik tekukan itu tadi sebenarnya untuk masalah bahan bisa bahan apa saja yang penting baja dan kandungan karbon yang bagus bisa menjadi cukir yang bagus juga nanti buat dipakai jangka panjangnya juga oke ini nanti setelah saya sepuh nanti saya uji coba untuk ketahanannya bengkok apa patah nanti saya uji dulu sebelum dikirimkan ke pengorder di Maluku Almayera ini cukir yang keempat bapak bolken seniornya yang biasa saya percayakan untuk membuat cokil ban bapak bolken seniornya sedikit gendut ini tapi orangnya kuat ini mainannya api oh apinya ini yang kelima wah 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 panas ini cokil yang kelima sepuh juga ini yang kelima ini cokil yang keenam terakhir ini cokil yang keenam terakhir panas sekali ini cokil yang kelima ini yang kelima ini yang kelima ini yang kelima eh ujungnya sudah saya sepuh semua guys mau saya uji coba itu nanti kalau masih ada kekurangan nanti masih bisa saya ralat lagi untuk ujungnya tapi insya Allah ini bagus ini mantap jangan lupa like subscribe and comment dukung channel saya biar terus berkembang makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini Pak Bulken pandai besi dari kota Cepara Bang Sri ini biasa yang saya percayakan ini untuk buat cukil-cukil ban guys ini Pak Buken bukan hanya terkenal di Bang Sriwetlan tapi di wilayah sekitarnya dan terkenal karena dia masuk YouTube bisa dilihat di seluruh Indonesia Raya hahaha mantap guys dan berceritaה